selamat menikmati memang gak pernah ketemu tapi hati gak pernah tenang dan untuk melepas juga baik ya paling masalah semoga Allah jauhkan kita dari zina dan semoga siapapun yang telah terjerumus dalam zina dibimbing oleh Allah untuk bisa benar-benar membenci zina dan bertobat dengan taubat yang sesungguhnya paling baik bagi siapapun yang pernah terjerumus dalam zina ketika menikah tidak menikah dengan orang yang tahu tentang persinahannya apakah orang yang menzinahinya atau orang yang sudah tahu kisah masa lalu tentang zinanya kenapa? syaitan itu dalam menggoda manusia itu mengikuti aliran darah maksudnya ya menyesuaikan dengan dengan kasus kita seorang yang laki-laki wanita punya hubungan maka syaitan akan terus membisikkan zina dan nanti ternyata setan itu kan tidak akan berhenti menggoda ternyata kok anda bertobat anda bertobat lalu misalnya ada orang yang sudah berzinah bertobat kok dia menikah dengan orang yang pernah menzinahinya artinya dua-duanya punya masa lalu yang tidak baik dia yang menzinahinya dan ini dizinahi artinya punya masa lalu yang tidak baik artinya setan nanti ketika misalnya kok bertobat lalu pengen menikah dengan yang menzinahinya pernah punya masa lalu begitu bisa saja nanti muncul prasangka di dalam hati si wanita dulu dia gampang banget kok waktu itu zina dengan saya bisa saja dia dengan zina dengan wanita lain si laki pun begitu akan muncul dulu dengan saya juga gampang banget disini mungkin dia akan gampang dengan laki lain jadi setan itu akan membisikkan hal-hal tersebut suami prasangka terus dengan istri-istri juga seperti itu curiga terus dengan suami itu awal kehancuran sama juga begitu ada mungkin ada menikah akhirnya menikah dengan orang yang tidak yang bukan yang berzina dengan Anda tapi tahu masa lalu Anda mungkin karena Anda bercerita ya makanya ini apa mungkin ya sekarang dia katakan saya terima tapi dalam pernikahan Anda menikah bukan sehari dua hari dalam pernikahan misalnya dia mungkin dalam hidup pernikahan kita tidak tahu likalikunya seperti apa tapi bisa saja pengetahuan dia tentang masa lalu Anda yang pernah berzina itu akan menjadikan dia akan semakin lebih mudah merendahkan bisa jadi kasusnya misalnya oh kamu dulu udah pernah gini kok gitu kamu harusnya syukur dong saya bisa nikahin bisa saja begitu makanya subhanallah makanya zina itu adalah sebenarnya aib yang harus ditutup kenapa sih di dalam syariat kalau ada orang berzina sebelum menikah hukumannya dicambuk lalu diasingkan selama satu tahun tujuan dicambuk ya itu efek jerah ya bahwa itu adalah dosa ini supaya nanti kamu gak dicambuk diakhirkan begitu ya tapi diasingkan ini tujuannya apa agar semua orang melupakan kisah masa lalunya padahal dengan dia keluar itu dia bisa membangun hidup baru syukur-syukur gak usah balik lagi kan gitu biar dia disana tidak dikenal sebagai pezina karena yang tahu ini kan disini kampung ini tapi disana orang gak tahu tentang kisah dia sehingga apa dia bisa memulai hidup baru dia punya kepercayaan diri sehingga tidak akan minder dia akan merasa oh semua orang tahu saya pezina jadi akhirnya semakin pede dia untuk bisa bertobat itu semakin lebih mudah dan orang pun yang tidak tahu pun tidak akan merendahkan dia tapi kalau orang yang tahu kan kisah itu akan terus terngiang wah ini pezina mantan pezina karena itu pekerjaan itu pezina kalau ada mantan preman masih bangga ya mantan pemabok bangga mantan narkoba bangga tapi mantan pezina itu akan dipandang aib apalagi nanti belum lagi nanti kalau sampai orang tua dari pihak suami tahu atau apa ini nanti akan bermasalah semuanya sehingga makanya subhanallah kalau memang paling masalah bagi anda anda harus bertobat kepada Allah bertobat dengan sungguh-sungguhnya tobat yakin dengan menanamkan di hati dosa anda itu besar jangan dianggap remeh jangan dianggap hanya sekedar saya mau nikah berarti anda masih pacaran ibaratnya ya anda kok masih mau setelah sudah terjerumus kepada zina lalu anda hubungan lagi dengan laki-laki yang lain dan disuruh nunggu lama tidak nikah kok masih mau berarti anda itu belum tobat benaran karena kalau anda sudah tobat anda tahu dulu menjadi sebab anda berzina kenapa pacaran berarti sekarang kalau memang anda ingin mulai hidup baru hidup lah dengan cara ya itu membuka pintu pernikahan secepatnya tadi alasannya kakaknya atau kakak siwa itu perempuan yang tadi yang masih perempuan berarti yang belum nikah kakaknya siapa makanya kalau memang ternyata ini adalah kakak anda ya artinya anda sampaikan mungkin anda perlu terus terang kepada orang tua anda bahwa anda punya hajat tentang menikah itu kuat sekali takut nanti terjerumus kepada zina sampaikan kepada orang tua dengan terus terang kalau ini ternyata kakaknya si laki ya sudah berarti itu bertanda bahwa anda kalau tetap melanjut kepada dia bisa terjerumus lagi maka balik selamat anda cari cari yang lain orang yang tidak akan tahu dan nanti kalau anda ternyata sudah akan menikah dengan seorang laki-laki yang lain jangan pernah membuka aib itu jangan dibuka ini sepasuk kebodohannya seorang wanita jangan dibuka itu aib aib anda tutup urusan anda dengan Allah bahkan seandainya ada orang mungkin yang pernah tahu masalah lalu anda kok tiba-tiba pengen membuka anda tetap tidak diperkenankan untuk mengaku bahkan anda bersumpah sumpah gak apa-apa kalau anda hanya bersumpah dengan Allah untuk menjaga menutup aib ini urusan anda dengan Allah anda mungkin bayar kafaran tapi menutup aib hukumnya wajib jadi jangan-jangan jangan-jangan main-main dan sebagian kalau ada orang makanya anda kalau perlu pergi dari lingkungan yang tahu tentang kasus masa lalu anda supaya anda bisa memulai hidup baru dengan lebih terhormat jadi seperti itu jadi tidak-tidak masalah kalau sampai anda harus menunggu lagi anda sudah punya kisah seperti itu khawatir setan pun menggoda udah lah dia mau nunggu kamu atau apa nanti anda akan mudah sangat mudah untuk terjemur lagi makanya kalau memang sudah tidak ada harapan itu bisa menikah dengan cepat dengan kasus anda karena anda sudah pernah melakukan hubungan tersebut maka anda pilih pasangan yang bisa mempercepat mencari pasangan yang bisa mempercepat masalah pernikahan dan carilah pasangan yang tidak tahu masalah lalu anda mulailah dengan hidup baru anda adalah wanita yang benar-benar bertobat atas dosa-dosa anda dan jangan sampai anda mau terjurumus kepada dosa yang sama makanya segala hal yang bisa mengarahkan anda untuk bisa terjurumus kepada dosa tersebut anda hindari wallah alam bisawab selamat menikmati